Jadi kali ini kita akan melihat ada sengketa tanah yang memang harus dialami oleh seorang model bernama Atalarik Syah Pemirsa. Jadi Atalarik ini katanya sempat emosi rumah tangganya juga katanya sempat jadi sedikit bermasalah karena kasus tersebut. Atalarik ini katanya sering-sering marah, emosinya gampang tersulut, sandia maruah menangis terus. Katanya terlalu emosi jadi maruahnya suka nangis tapi akhirnya Atalarik juga sudah minta maaf sama maruah dan menyadari kalau kasus ini gak boleh sampai rumah tangga kita yang kena juga. Memang kalaupun ada masalah seharusnya saling bahu-membahu, komunikasikan supaya tidak ada imbasnya rumah tangga mereka. Nah ini kasusnya sendiri Pemirsa, jadi kabarnya kemarin kan Atalarik ini dikabarkan kalah di pengadilan negeri Cibinong, Jawa Barat. Dan kali ini Atalarik akan melakukan banding. Iya karena merasa selama ini apa yang dilakukan sudah benar, dokumen-dokumen atas pembelian tanah tersebut dan rumah tersebut itu semuanya sudah ada. Coba bayangin 15 tahun dia tinggal di situ, kemudian langsung keluar sengketannya baru sekarang. Sementara rumahnya udah jadi, udah ditempatin juga. Kita pengen melihat juga bagaimana curahan hati dari Atalarik Syah dan berikut liputan untuk Anda. Pasti gaya banget ya Atalarik. Kasus sengketa tanah hingga kini masih menyita pikiran dan tenaga artis Atalarik Syah. Pasalnya sampai saat ini kasus sengketa tanah kediamannya di kawasan Cibinong Bogor ini masih terus bergulir di meja hukum. Setelah Atalarik dinyatakan kalah dalam sindang kemarin, bahkan suami dari Sanya Marwa ini mengaku, tengah mengajukan banding, lantaran tak terima mengingat ia merasa benar dan sudah memegang banyak bukti, terlebih tanah tersebut sudah menjadi miliknya sejak 15 tahun terakhir. Ya tanah, tempat rumah kami tinggal itu ternyata kena kasus seperti itu ya. Ya itu saja, karena itu menjadi sebuah beban, menyita pikiran dan tenaga juga. Pada dasarnya saya lebih banyak kepikiran ya, karena ya saya proses hukumnya lagi dijalankan. Saya menaruh harap dengan keadilan di mata hukum kita saat ini gitu loh. Jadi ya saya lagi memperjuangkan itu saja. Sebentar lagi masuk memori banding, akan segera dikirim memori bandingnya, akan banding. Ya bagaimanapun akan, ya itu hak kami akan kami perjuangkan seperti itu. Hasil banding belum, belum tahu. Karena kan pasti di PT, di pengadilan tinggi itu dokumen akan sangat banyak. Saya sudah harus stand by katanya setahun dua tahun seperti itu. Bukti-bukti sebenarnya di atas kertas, bukti-bukti yang saya pahami, itu harusnya sudah kuat sekali. Sudah sangat kuat sekali. Kalau di sana memang, terus kedua bukti di atas kertas saya kuat, Kedua, ya saya menempati tempat itu sudah 15 tahun, tanpa diganggu siapa-siapa, tiba-tiba ada yang mengganggu. Kenapa nggak dari awal? Saya sudah bangun pagar dari tahun 2003. Kenapa nggak dari awal? Misalnya kalau emang itu barang berharga buat seseorang, mereka akan komplain. Dia akan datang kepada saya secara hormat. Karena saya nggak mungkin, saya kan nggak mungkin sembarangan. Muka saya ada di media, di mana-mana, maksudnya saya mau jelekin nama saya sendiri. Jadi saya nggak mungkin bikin kejahatan, ngambil tanah orang, ngipu surat, memasukkan dokumen, atau segala macam. Tidak semua dengan sebuah proses jual-beli yang menurut saya sebagai awam dan masih muda saat itu, sudah saya lakukan dengan benar, dengan saksi-saksi yang ada, dengan bukti-bukti yang ada seperti itu. Ternyata saya di pengadilan negeri Cibinong kemarin itu dikalahkan. Itu menjadi pertanyaan besar buat saya dan khususnya saya minta kepada masyarakat Indonesia untuk lebih berhati-hati ya dalam masalah tanah. Karena beda cerita kalau udah masuk peradilan. Karena saya benar-benar nuntut keadilan sih. 15 tahun merasa menjadi pemilik sah, terlebih sudah cukup lama ia menempati rumah tersebut. Tentu atau larik merasa sedih. Mengingat banyak kenangan manis yang terukir dalam rumah tersebut, salah satunya bersama istri dan anak-anak. Demi mendapatkan hak miliknya, kini Atta berusaha sekeras mungkin agar memenangkan kasus sengketa tanah tersebut. Ya sangat-sangat kasihan. Kalau saya itu sebenarnya lebih bebannya lagi pas ngeliat si anak-anak gitu loh. Karena impact-nya itu double. Saya lagi merasa ini pas ngeliat, aduh, ini, aduh kasihan kamu masih kecil udah kena masalah seperti ini. Padahal kan setiap orang tua, setiap individu, ya setiap orang tua, siapa sih yang mau kasih masalah kepada anaknya, siapa sih yang mau gitu loh kan. Walaupun dia belum ngerti mungkin. Cuman tinggal di situ, di 15 tahun di situ tuh, sudah kebangun sebuah memori yang indah, suka dukanya tuh udah kebangun di situ. Beda kan saya bilang, kalau saya dari awal saya bangun pagar memang itu tanah bersemala, masalah itu tanah berharga kan pasti udah ngusut saya dong. Saya muka senongol terus kok di TV susah banget. Nyari seorang yang namanya Atalarik, ya. Sejujung kupu, orang keurahan tahu, tetangga tahu, setan-setan ini juga tahu. Udah kan gitu ibaratnya, ya. Rupanya kasus sengketa tanah ini juga memiliki dampak bagi rumah tangganya. Bagaimana tidak, bila Atalarik dan istri tercintanya Marwa sempat bertengkar lantaran masalah tersebut, pria kelahiran Surabaya ini mengaku, bila belakangan ini memang ia mengalami perubahan sikap dan menjadi lebih emosional. Jujur kalau dibilang enggak, 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 enggak seratus persa juga enggak. Cuman ya saya lebih emosional. Marwa sendiri juga sempat nangis karena saya, karena ulah saya. Saya juga udah minta maaf sama Marwa bahwa mungkin ternyata itu cuma dorongan dari emosi saya. Saya jadi banyak diem, jadi enggak gampang untuk berinteraksi. Sebenarnya saya agak-agak asos nih, begini-begini itu udah susah. Tapi karena ya, kembali lagi, kami selalu menumbuhkan rasa saling pengertiannya itu tadi. Ya Alhamdulillah bisa dimengerti, dan dia juga ya mengerti banget deh, karena itu cuma luapan-luapan emosi mungkin yang dia kaget seperti itu. Meski menjadi sensitif dalam segala hal, dan mudah terbakar api emosi lantaran kasus sengketa tanah ini, namun Atalarik mengaku sangat bangga dengan Marwa yang selalu mendukung di setiap langkahnya dalam memperjuangkan haknya, serta selalu mendampingi dengan menguatkannya di setiap saat. Alhamdulillah, Marwa orangnya kuat, pada dasarnya kuat, gitu loh. Istilahnya, yaudah kita udah mulai berencana membuat sebuah antisipasi dalam keadaan ini, ya udah coba melupakan, melepaskan beban dari pundak kayak gitu, ya saling kasih support lah berdua, dan ya saya senang bangga sama Marwa karena terus men-support saya, gitu loh. Karena ya lebih terasa di saya soalnya, karena kan saya yang ngebangun itu semua, seperti itu. Begini tuh udah susah, tapi karena ya kembali lagi, kami selalu menumbuhkan rasa saling pengertiannya itu tadi. Ya Alhamdulillah bisa dimengerti, dan dia juga ya mengerti banget deh, karena itu cuma luapan-luapan emosi mungkin yang dia kaget, seperti itu. Meski menjadi sensitif dalam segala hal, dan mudah terbakar api emosi lantaran kasus sengketa tanah ini, namun Atalarik mengaku sangat bangga dengan Marwa, yang selalu mendukung di setiap langkahnya dalam memperjuangkan haknya, serta selalu mendampingi dengan menguatkannya di setiap saat. Alhamdulillah, Marwa orangnya kuat, pada dasarnya kuat, gitu loh. Istilahnya yaudah kita udah mulai berencana membuat sebuah antisipasi dalam keadaan ini, ya udah coba melupakan, melepaskan beban dari pundak, kayak gitu udah saling kasih support lah berdua, dan ya saya senang bangga sama Marwa karena terus support saya, gitu loh. Karena ya lebih terasa di saya soalnya, karena kan saya yang ngebangun itu semua. Kita doakan saja, semoga akhirnya Atalarik ini bisa menemukan titik terang, dan kalau memang yang benar, tetap benar, yang salah jadi salah ya. Amin, 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 amin. Semoga kebenaran terungkap dan tetap bisa memiliki rumah tersebut ya. Betul, itu yang paling penting. Dan berikutnya, pemirsa, dari kabar sengketa tanah kita akan melihat ada kabar bahagia dari seorang penyanyi, yang kalau kita lihat penampilannya dari zaman dulu sampai zaman sekarang berubah banget, total berubahnya loh. Ya beda sama Atalarik, dari zaman dulu sampai zaman sekarang sama. Tetep, gitu ya penampilannya berubah. Tapi kalau penampilan penyanyi yang satu ini dulu kelihatannya kayak anak baik-baik gitu ya, kayak rapi banget. Sekarang dia jadi nggak anak baik-baik ya? Ya sekarang masih anak baik-baik. Ini pemirsa kita ngomongin elo, jadi menurut elo, menurut elo itu nggak cakep gitu dari dulu. Nggak elo itu cakep. Dulu doang gitu rapinya, sekarang ini kayaknya nggak, gimana sih maksud lo? Sekarang juga kelihatan baik-baik, tapi lebih. Maco. Oh, oke dicatat. Ya dulu juga maco sih sebenernya. Ya lo nggak baik-baik. Ya katanya lo akan segera menikah loh. Aduh, mau nikah dengan siapa sih? Wanita cantik. Pastinya perempuan dong ya. Oh iya dong. Sekarang lagi jago pada-perempuan tetap di. Insur pagi. Aurelia. 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 Terima kasih.